Halo teman-teman, pagi ini saya akan berikan konten cara membuat thumbnail. Mengapa? Karena begitu seseorang membuka Youtube, yang dilihat pertama itu adalah thumbnailnya. Jadi kalau thumbnailnya tidak menarik, dia pasti akan lompati video kita. Nah, tentu yang kedua adalah view-nya. Itu yang pertama dilihat. Nah, setelah diklik baru faktor lainnya, videonya bagus atau tidak. Jadi thumbnail ini menentukan. Jadi kamu harus belajar cara membuat thumbnail yang baik. Dari dasar dulu, tidak usah mulut-mulut yang canggih. Dasar dulu, nanti selama waktu berjalan, kamu cara membuat thumbnail yang lebih menarik, kamu bisa pelajari. Setelah itu thumbnailmu menarik, itu akan diklik orang. Selain yang kedua, nanti view. Kalau view dari berbagai macam ya. Jadi selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dan saya menggunakan HP ya. Karena tidak semua orang punya komputer ya. Terima kasih. Sekarang akan saya tunjukkan cara membuat thumbnail ya. Kita klik pakai cap cut ya. Kita klik cap cut. Kalau belum sign in, sign in pakai akun Google. Yang kamu miliki. Kemudian setelah formatnya seperti ini ya. Kamu klik proyek baru. Misalnya kamu ingin pakai wajahmu ya. Kita bisa pakai salah satu foto di galeri ya. Yang muncul di sini. Misalnya inilah ya. Nah ini kita. Nah setelah begini. Kamu geser sedikit. Satu detik saja. Ini di bagian kiri. Tengah ini kan ada. Dari 0, 0, 0 ke 1 detik. Terus gambar gunting di bawah ini. Kamu klik. Terus gambar bagi. Kamu klik. Di sebelahnya. Terus. Setelah tampilannya seperti ini. Sebelah kanan ini kamu hapus. Ini di sebelah kanan bawah ini ada tombol hapus. Terus watermarknya cap cut. Kamu klik tangan. Juga hapus. Supaya tidak keluar watermark cap cutnya. Sekarang kamu mau menambahkan teks ya. Misalnya. Itu bawah itu ada tulisan teks. Terus ada A plus itu. Tambahkan teks. Kamu klik. Misalnya mau kamu tulis cara membuat thumbnail. Thumbnail. Misalnya gini ya. Ini kalau kelebaran. Bisa kamu gunakan dua tanganmu untuk menyempitkan ya. Kamu turunkan juga bisa ya. Terus kalau ingin bentuk tulisannya lain itu ada kata font di situ ya. Bagian ini ya. Nah itu. Itu keluar nanti bentuk berbagai macam tulisan. Misalnya ini. Jadi seperti ini. Kita pakai itu aja misalnya ya. Terus. Di bagian sebelah font gaya itu untuk warna biasanya. Itu kan keluar warna-warna. Misalnya kita ingin warna. Apa yang cukup kontras. Untuk membuat thumbnail yang biru. Misalnya biru. Thumbnail ini kalau mau dibikin huruf besarnya. Itu tinggal di klik di hurufnya itu. Kita hapus. Ini jadi huruf besar ya. Kalau biru rasanya kurang menonjol ya. Ungu juga kurang. Mungkin merah ya paling cocok ya. Nah ini. Mungkin caranya juga huruf besar bagusnya ya. Kita ganti huruf besar. Nah. Cara membuat thumbnail. Kalau sudah kita klik centang. Itu tanda centang di kanan tengah. Terus ini kita geser gini. Terus kita geser ininya. Supaya seperti foto orangnya ya. Satu detik. Ini cara sederhananya ya. Kalau kamu semakin lama pelajari CapCut. Karena ini juga gratis ya. Cocok ya. Itu makin banyak variasi. Nanti kesempatan lain. Saya tunjukkan cara pakai overlay ya. Ini yang paling sederhana dulu aja untuk pemula. Cara membuat thumbnail ya. Terus ini ada di bagian bawah. Panah dua ini kamu geser. Nah. Geser lagi. Ya. Selesai. Terus di bagian tengah itu ada kotak. Kalau tak ada kotak. Kamu klik itu. Sebelah kiri. Terus kamu screenshot. Pakai videomu. Pakai HPmu maksud saya. Ya. Jadi. Jadi hasil screenshot ini nanti. Kalau kita pakai di YouTube Studio. Itu. Lebih gampang. Ya. Untuk menampilkan thumbnail. Selamat mempraktekan. Terima kasih. Sekarang. Saya tunjukkan ya. Cara menggunakan. Hasil screenshot. Dari thumbnail kita ini. Saya menggunakan. Ini hanya contoh ya. Menggunakan channel. Saya yang lain. Soal binatang ya. Betulnya. Ini gak cocok loh. Dunia binatang channelnya. Cara membuat thumbnail. Ini hanya memberikan contoh ke kamu. Cara memasangkan. Hasil thumbnail. Thumbnail kita di. Screenshot tadi ya. Kita masuk ke YouTube Studio. Misalnya. Video inilah. Paling atas. Kita klik dulu. Terus ada gambar pensil. Di bagian atas. Itu kita klik. Terus ada gambar pensil. Di gambar thumbnail itu. Kita klik. Terus ada thumbnail custom. Ini kamu klik. Bagian tengah itu. Nanti keluar itu. Yang hasil screenshot kita itu. Kita klik. Nah. Kan muncul di thumbnail. Yang soal ku Daniel ini ya. Terus tinggal di klik. Selesai. Simpan. Nah. Otomatis. Kalau kamu kembali. Itu channelmu. Thumbnailmu sudah masuk ke. Yang ku Daniel tadi ya. Ya. Tentu ini tidak cocok. Ini hanya contoh saja ya. Maka ini. Saya ganti lagi. Saya hapus. Hanya untuk contoh saja ke kalian ya. Baik. Selamat mempraktekan. Terima kasih. Selamat menikmati.